Intro Habib Nurmagomedov balas serangan Mike Gregor di media sosial Intro Intro Sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Kataku Petarung UFC 249 antara Justin GJ dan Tony Ferguson menarik perhatian petarung lainnya Di saat seluruh petarung MMA memuji GJ Connor McGregor justru mencari ribut dengan Habib Nurmagomedov McGregor menargetkan GJ dengan kata-kata kasar dalam akun media sosialnya di Twitter Ia pun menyindir Nurmagomedov dengan sebutan sepenuhnya memalukan Habib Anda sepenuhnya memalukan Berlarian bersembunyi seperti tikus Seperti yang saya katakan berulang kali Saya dan yang saya lihat berkali-kali Tidak ada komentar Memalukan untuk pertempuran yang sebenarnya Tulis McGregor Dilansir Sport Kedah Rabu 13 Mei 2020 Nurmagomedov pun membalasnya Dengan mengingat McGregor akan kekalahan UFC 229 lalu Petarung Muslim ini membuka kenangan laga terbesar dalam sejarah UFC Ketika ia mampu mengalahkan McGregor dalam dua gambar yang diungkahnya Ya kami ingat Anda Anda sangat baik malam itu Tetaplah di sana dan jangan menipu Tulis Nurmagomedov di cuitannya Nurmagomedov menang dari McGregor pada UFC 229 Meski demikian McGregor kembali menyebet atau menyebet gelar juara untuk menang di Donald Caron di UFC 249 Divisi ringan UFC memang menarik perhatian karena talenta terbaik saat ini Dengan juara sementara yang dimiliki GJ Kelas ringan pun diharapkan memiliki pertarung yang menarik di beberapa laga pada akhir tahun ini Sementara itu, lagi dan lagi Connor McGregor dan Habib Nurmagomedov terlibat terangkat Dua petarung UFC, Connor McGregor dan Habib Nurmagomedov kembali terlibat perang kata-kata Kali ini, McGregor dan Habib saling serang melalui media sosial Twitter Seusai duel perebutan gelar juara interim Kelas ringan Tony Ferguson vs Justin GJ Minggu 10 Mei 2020 Awalnya McGregor mengomentari kemenangan GJ atas Ferguson pada UFC 249 Petarung asal Republik Irlandia itu dengan sinis mengomentari keberhasilan GJ menumbangkan Ferguson Justin tidak ada yang berbahaya dari seorang petarung yang suka memeluk kaki Semua tahu itu Tulis McGregor Cobalah untuk menari di sini dengan bahaya yang sebenarnya Seperti yang kamu inginkan, imbuhnya Kalimat yang dilontarkan McGregor itu seolah menjadi tantangan bagi KJ Diketahui, selain menginginkan duel dengan Habib KJ juga mengincar McGregor sebagai lawan berikutnya Selepas mengomentari KJ, McGregor kemudian menyerang Habib Orang yang mengalahkan pada UFC 229 6 Oktober 2018 Habib, kamu benar-benar memalukan Berlalian dan bersembunyi layaknya tikus seperti biasa Seperti yang sudah sering terlihat pada banyak kejadian Tidak ada komentar Sungguh memalukan bagi seorang Juara sejati Kata McGregor Habib pun membalas dengan mengenang Momen ketika ia mengalahkan McGregor 2 tahun lalu Memeluk kaki, apakah kamu lupa bagaimana menjatuhkanmu Atau kamu mengetik sambil mabuk Tulis Habib di akun Twitter pribadinya Aku mengalahkanmu dalam sebuah serangan dan menghancurkanmu dalam pergelatan Lalu akhirnya kamu menyerah Terakhir, jangan lupa kata-katamu sendiri, ini hanyalah bisnis Imbu petarung berjuluk The Eagle tersebut Kemenangan mengejutkan Justin Geji atas Tony Ferguson Memang membuat skenario pertarungan di kelas ringan berubah Awalnya, McGregor disebut bakal berduel dengan Geji pada pertengahan 2020 Namun, rencana itu berantakan karena Geji Geji ternyata bisa mengalahkan Ferguson Seusai menaklukan Ferguson Geji berkeras bahkan Ia melakoni duel unifikasi menghadapi Habib Sebelumnya, Dana White selaku bos UFC juga telah menyampaikan Bahwa pemenang duel Tony Ferguson vs Justin Bakal menghadapi Habib Nurmagomedov yang merupakan pemenang Dan pemegang sabuk juara kelas ringan UFC Di sisi lain, anggap Habib Nurmagomedov cupu Connor McGregor dapat balasan menohong Belum lama ini, Habib Nurmagomedov dan Connor McGregor Kembali saling melontarkan perang Urat syaraf dan ejekan melalui media sosial Hal itu bermula dari keinginan Connor McGregor Untuk menantang sang juara interim kelas ringan UFC Justin Geji Yang baru saja berhasil mengalahkan Tony Ferguson Namun, Justin tidak akan meladeni tantangan tersebut Karena setelah ini dia akan menghadapi Dengan petarung asal Rusia Habib Nurmagomedov dalam laga unifikasi gelar Melihat hal itu, petarung asal Republik Irlandia itu Semakin keras dalam membucuk Geji Melalui celotehan di Twitter Dan tentu masih menyeret nama Nurmagomedov Alih-alih bertarung melawan Habib Nurmagomedov Yang dinilai cupu karena gaya bertarungnya Connor McGregor mengatakan bahwa Justin Geji jauh lebih baik dan beruntung dengannya Justin tidak ada bahaya dari seorang pria yang suka memeluk kaki Kita tahu itu, McGregor merujuk kepada gaya bertarung Nurmagomedov Coba sendiri dan menari di sekitar ancaman nyata yang ada Yang Anda inginkan di sini Mengetahui McGregor telah membicarakannya Nurmagomedov kemudian membalas dengan mengungkit kembali Kenangan atas deno turis Memeluk kaki, apakah Anda lupa bagaimana saya menjatuhkan Anda Dan Anda menulis dalam keadaan mabuk Tulis pertarung berjulung The Eagle tersebut Habib Nurmagomedov memang telah mengalahkan Connor McGregor melalui Submission pada ronde keempat dalam event UFC 229 Oktober 2018 lalu Saya mengalahkan Anda dalam serangan Menghabisi Anda dalam gulat Dan menghancurkan Anda dalam graping Imbuhnya Pada akhirnya Anda menyerah Satu-satu kata Terakhir jangan lupakan kata-kata Anda Ini hanya masalah bisnis Tulis menambahkan Tidak hanya sampai di situ Connor McGregor kembali mendapatkan balasan menyakitkan Yang kali ini datang dari Ali Abdelaziz Ali Abdelaziz Yang merupakan manajer dari Nurmagomedov dan Geji Menyebut bahwa Connor McGregor telah membuang kesempatan emat Dalam laga comeback-nya McGregor punya kans untuk menghadapi Geji Namun dia malah memilih bertanding dengan lawan cupu yakni Donald Carroll Sebelumnya berjumpa dengan McGregor Koron sendiri Mempunyai catatan pertandingan yang menjedihkan Dengan menelan dua kekalahan secara beruntun dari Ferguson dan Geji McGregor mempunyai kesempatan untuk itu Dan dia malah memilih Donald Carroll Pada bulan Januari lalu Kata Ali Abdelaziz dilansir bolaspro.com dari BJP Dia memilih lawan bertarung yang lebih cupu Dua raja dari dua divisi akan bertarung Nurmagomedov dan Geji Sementara McGregor hanya tambahan untuk parai Partai utama Ucapnya mengakhiri Belum lama ini Habib Nurmagomedov dan Connor McGregor Kembali saling melontarkan perang urat syaraf dan ejekan melalui media sosial Kepercayaan Justin Geji Saat ini tengah membumbung tinggi menyusul kemenangan atas sang rekan senegara Tony Ferguson Dalam event UFC 249 Minggu 10 Mei 2020 Bertarung di Vistar Veteran Memorial Arena Jacksonville, Florida, Amerika Serikat Keji berhasil membuat petarung berjulukan LJJ itu taklub melalui TKO pada ronde kelima Kemenangan ini membuat Keji berhasil menghentikan rekor 12 kemenangan beruntun milik Ferguson Sebelumnya Ferguson merasakan kekalahan terakhir pada 2012 dari Michael Johnson Selain menghentikan rekor Ciamik tersebut Kemenangan ini juga membawa Keji jadi penantang bagi Habib Nurmagomedov Keji pun mengaku sudah tidak sabar untuk secepatnya bisa bertukar pukulan dengan petarung asal Rusia di atas arena Octagon Nurmagomedov adalah yang terbaik di dunia Saya telah bekerja dengan menggeluti olahraga ini sejak usia 4 tahun Dan saya suka tantangan ini Kata Gaji dilansir bolaspro.com dari The Sun Justin Keji dan Habib Nurmagomedov nantinya akan bertanding dalam laga penting untuk memperebutkan sabuk juara kelas ringan UFC Saya merasa senang karena akan mewakili Amerika Serikat melawan petarung terbaik di Dagestan Rusia tutur Keji Dalam kesempatan yang sama dia juga membeberkan niatnya untuk menantang Connor McGregor setelah mengalahkan Habib Nurmagomedov Nurmagomedov mempunyai catatan 28 menang dan belum pernah terkalahkan Tidak ada tantangan lain yang saya inginkan saat ini Ucap dia Saya ingin melawan kemudian saya akan pergi ke Islandia dan melakukan apa yang harus saya lakukan Kata Gaji lagi